7 Februari 2017 Aku melihat dalam sebuah mimpi, Israel sedang membangun sebuah gedung besar berwarna coklat di dalam kawasan Palestina. Hal tersebut membuat umat muslim di Palestina menjadi marah. Umat muslim di negara-negara Arab lainnya juga menjadi marah karenanya. Mereka berkata, Kenapa Israel membangun gedung di sini? Ini adalah tanah umat muslim. Umat muslim di seluruh dunia juga menyuarakan keberatan terhadap hal ini dan mereka mulai melakukan protes menentang Israel. Tapi Israel tidak juga berhenti dan umat muslim juga tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya menyuarakan protes. Saat aku melihat ini aku berkata, Bangunan apakah yang telah membuat umat muslim melakukan protes besar-besaran itu? Aku duduk di dalam sebuah kendaraan jenis pesawat terbang untuk melihat bangunan tersebut. Saat aku bergerak mendekatinya aku dapat melihat umat muslim sedang melakukan protes dan Israel hampir menyelesaikan pembangunan gedung tersebut. Kemudian ketika lampu-lampu dinyalakan dari dalam gedung itu, protes umat muslim menjadi semakin gencar. Namun tiba-tiba muncul ledakan sangat besar dari dalam fondasi gedung yang memberikan dampak sangat besar hingga seluruh gedung berubah hanya dalam waktu semalam. Kemudian disebabkan ledakan tersebut muncullah badai asap yang mengerikan dan ia menyebar ke seluruh penjuru. Umat muslim dan keluarganya terkena efek dari badai asap tersebut. Laki-laki perempuan dan anak-anak umat muslim meninggal dalam jumlah ribuan. Badai asap itu sangat besar dan pekatnya sampai-sampai cahaya matahari tidak mampu menembus ke bumi. Terasa seperti sebuah malam yang gelap gulita. Karena badai gelap tersebut maka tidak ada seorangpun yang dapat menyelamatkan diri. Aku mundur setelah melihat ini, namun badai asap tersebut terus-menerus menyebar ke segala arah. Ia menyebarkan kerusakan bagi banyak negara-negara di timur tengah seperti Suriah, Mesir, Libya, Sudan dan sekitarnya. Ia menyebarkan kerusakan yang sangat besar sampai aku tidak bisa mengungkapkan atau menjelaskannya dengan kata-kata. Aku berkata, apa yang sebenarnya telah dilakukan Israel sehingga menyebabkan badai yang sedemikian besar. Apa yang ada di dalam gedung itu yang membuat seluruh negara-negara Arab terkena dampaknya. Dan kapan badai ini berakhir? Dan mimpinya berakhir di situ.